Halo mahluk hidup semuanya Buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah Aman dan prosesnya cepat Gue mau nyaranin buat kalian ada toko tempat top up baru Pionejom.com Lagi teman-teman dimana disini dia menyediakan banyak banget game-game top up pilihan kalian Mulai dari Mobile Legends, Free Fire, AOV, Genshin Impact Dan masih banyak game lainnya yang bisa kalian jumpai dan kalian cari Yang dimana memiliki harga yang jauh lebih murah prosesnya cepat Dan aman serta terpercaya Untuk proses pembayarannya banyak banget Mulai dari QRIS, bank transfer, bahkan sampai e-wallet itu juga tersedia teman-teman Jadi tunggu apa lagi ini emang tempat top up yang sangat sempurna Tunggu apa lagi buat top up yang aman-aman aja di Pionejom.com Solusinya man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lug hidup semua dan lu balik lagi di channel Happy Gaming channel yang gak jelas keberadaan tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini Hari Kamis harinya e-football update dan dikitaan Kita akan bahas tentunya di game e-football 2024 lagi teman-teman semuanya Yang dimana ini ada festival dari spesialnya ulang tahun katanya ya Itu katanya bisa dapet dari katanya sih ketiganya guys ya nih Kalo gua cek disini sih Dia ada di event sini acara versus AI Nah tulisannya sih si N1 player ya Cuman kalo diliat disini Tuh Ini kayaknya kalo lu pengen dapetin Jorginho musuhnya harus reguler Kalo dapetin Ben White musuhnya harus amatir Kalo dapet Kai Harvart musuhnya harus pemula Gua juga gak ngerti ini cara dapetnya gimana cuman satu Contoh ya contoh ya coba ya coba ya Oh bener kan Lu tinggal pilih mau siapa guys Ben White, Jorginho atau Kai Harvart Ingat tiga-tiganya punya skill spesial Kai Harvart itu Phenomenal Finishing Visionary Pass itu Jorginho Ben White itu HG Crossing Jujur kalo gua Gua pengen aja si Ben White Teman-teman karena gua mau main RB ya Ini gua pengennya Gen White Ini gua gak butuh Gua udah punya banyak Visionary Pass Maksudnya yang pas-pas gitu gua udah ada Sebenernya gua pengen Si Kai Harvart dengan Phenomenal Finishing Tapi gua gak tau sama statistiknya Jadi gua pengennya si Ben White aja Gua pengen Ben White aja teman-teman Pengen main crossing Karena kalo kalian tau Gua adalah spesialis crossing Dengan Bang Kohler Dan juga Bang BK Kalo punya Ben White Tambah lagi crossingan gila gua teman-teman Oke Udah cukup kayak gitu ya Untuk bahas player gratisannya Kita cuman dapet satu Dan lu milih Itu enak banget Teman-teman Lalu kita dapet free banyak Untuk hari ini Ada gacha itali Yang dimana ini tuh pertama kalinya Ada epic Blitz Curler Wow Tapi gua gak tau ini Kayaknya di Di pasar perjual belian Harganya gak gitu mahal Karena kita dikasih free 2 Jadi ini tukang Hapus data Akan banyak banget Teman-teman Ya oke nih Nanti gua bahas aja kali Di Bahas langsung aja gak sih bro Gua tadinya pengen gacha cuman nanti dulu deh Oh sama epic Jepang ya Gak ada yang gua kenal POTW sama POTS Ini yang menarik Untuk minggu ini Wah Rudiger ya Keepernya siapa Ya siapa itu Wah Waduh Kok kurang POTSnya Wah gila kurang banget cuy Wah ini bagus cok Enggak 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 Tapi biasa aja Bagusannya kemarin Vicario Tuh bagus tuh teman-teman Wah gak tau deh Anjir gua fikir ya Menurut gua POTS Untuk Real Madrid sih Kalo gak Bellingham Valverde sih Mungkin karena kemarin Udah masuk showtime Jadi gak mungkin lagi kali ya Untuk Barcelona Gua gak tau gundongan Ward layak atau tidak Pedri sih Eh Pedri layak gak sih bro Gua sih pengennya Franky De Jong Cuman Franky De Jong Lagi sakit-sakitan gitu ya Lagi cedera Mungkin layak aja Gundogan mungkin Ya gua gak tau sih Wih gundogan box to box cuy Jarang nih Oke lah Biasa aja startnya guys Rudigernya CB perusak Udah pasti Start ya Start CB bagus Speednya 85 Wow bagus banget kan Axelnya juga ada Dan stamina nya gak kaleng-kaleng 85 itu bagus banget Wah kayaknya Rudigernya bagus deh Cuman lainnya tuh kayak Lagi ada yang bangun rumah guys Jadi ada duk-duk-duk ya Sorry ya Jadi kayaknya yang lainnya Kayak kurang menarik gitu Gak ada Nico William Gak tau dah Adanya Inaki William tuh adanya Ada Iago Aspas Sherlord Tekofusi Kubo Samuel Lino Gua pikir tadinya ada Atletico Madrina itu Ngambila Griezmann Gua pengennya Oblak malah Tapi ya Sayang aja dah Udah Gak menarik POTS nya Bagusan yang kemarin Inggris Itu bagus semua Menurut gua guys Ininya masih sabu Ini oh gratis tadi ya Pack standar aja Kartu standar co Ngarba Astagfirullah Kartu standar guys Ya sudah lah Dah Ini dia kayak gitu Sama ini ada update nih Nah ini dia guys Yang pake nominat kontrak gitu ya Wih Jackie Mitz Granit Saka Romero Lukaku Pepe Luis Suarez sama Wuh Orkes ya ini ya Udah pasti orkes sih Kimit co Wah ini gua makin bingung lagi nih Coba Jepangnya bagus gak Kok kayak kagak ada yang menarik gitu Ininya tuh kayak gak ada yang menarik gitu Buat gua co Kayak kurang gitu Coba Jepangnya bagus gak Kalo Jepangnya bagus Gua ngambil Jepang aja ah Bintang 4 Gak ada yang bintang 5 Jepang ya Bintang 4 semua guys Pemburu celah nih Ah speednya jelek Pemburu celah speed jelek Gimana sih bro Ah gak tau guys Kok gak ada yang menarik ya nominat kontraknya Padahal ini gua dikit lagi loh Nih Tuh Tanggal 16 abis 4 atau 5 hari lagi Gua harus ngambil Bintang 5 Jadi mau gak mau sih Karena Daripada mau bazir expired ya Jadi mending Kimit sih Kalo gua Kimit doang yang bagus Yang lainnya Enggak Kata gua udah Jelek Bukan jelek sih Biasa aja gitu Biasa aja Itu juga Kimit gak gua pake Cuman ngambil aja Gak ada yang bagus guys Sumpah Coba dulu baca dulu ya PP nya apa PP perusak Speednya Yah ini nih yang bikin gua kecewa nih Padahal kemarin pas ngejar si Turam ya Yang lawan Perancis Portugal Itu speednya gak kalah loh Dari Turam loh Di real life nya ya Tapi sayang banget Dibikin jelek disini Jadi gak lah Menurut gua PP nya Udah udah skip skip POTW Sama gua mau Wih tadi Itali dulu guys Ada free gacha co Bismillah Kali aja dapet co Hoki gua Del Piero Blitzkuller Epic pertama guys Mahalin Wih Yah playmaker Playmaker co Wih kontrol bola Finishing Krul nya juga udah bagus Ini lebih bagus Dari Foden Tuh Cuman kayak mainnya aja sih Playmaker kreatif Fantastis Tuh Tembakan Lengkuk Kilat Delo Epic pertama Ih Roberto Bagio bagus gak Ih penyerang bayangan lagi Gua pikir akan pemburu gol Ah Kayak Maradona nantinya ya Kalo penyerang bayangan guys ya Yaudah Satu lagi siapa Oh Francesco Totti Dari epic yang Ice Roma Epic yang sebelumnya Kenapa sih number 10 klasik terus Francesco Totti tuh gua bingung deh Padahal gua gak suka gaya main Number 10 klasik Yaudah lah Gak apa-apa Bismillah ya Kali aja dapet ya Namanya juga gratisan guys Gua gak ada yang tertarik Kecuali emang Enggak masalahnya Totti sama Bagio nya Kayaknya kuring deh Kalo gua liat Ini Delphiro nya doang Ini karena ada Blitzkuller nya cu Eh kali aja hoki guys ya Bismillah tuh Kali guys Gua gak pake ingot lah Eh gak pake ingot lagi Gak pake koin Gak dapet guys ASAA ya begini cu Gak gak dikasih-kasih cu Wih Wih Highlight Dapet highlight cu Anjir hoki cu Kita balik Kita balik Kita balik Teori dibalik Dapet highlight Anjir itu sampingnya lagi Bujang Astagfirullah Dibalik Dibalik guys Dibalik guys Oke dibalik Bismillahirrahmanirrahim Kalian aja Francesco Totti cu Bismillah Aduh dapet highlight Gak nyala Dapet highlight di sampingnya Totti lagi Kambing Wah itu kalo hoki sih Wah OP banget Gua dapet Totti sih Langsung buat review cu Aduh Gak apa itu tinggung buat Raspadori ya Penyerang bayangan Aduh Anjing Aduh Itu itu cu Sampingnya aja Gak apa-apa Epic gratisan Allahuakbar Dah skip Aduh Tertarik gua sama Del Piero nya Penasaran Blitzkull gitu cu Dan ini yang minggu ini Sangat menarik Adalah POTW Temen-temen ya Oke Bang Saka Van de Ven Lois Dias Comani Nuno Nuno Fernandez ya Nuno Mendes Mikel Moreno Dani Olmo Arda Guler Arda Guler Oliveira Sama Mbolo Anjir ini yang mana yang menarik bro Bang Saka doang Wah ini POTW Astagfirullah Bang Saka Box to box Wah ini Bakayos Saka paling gembel sih Kalo gak yang mainnya Box to box ya What the hell POTW tersampah kah Van de Ven Coba liat Van de Ven LB lagi Uh Van de Ven Speednya 90 cuy Bisa jadi CB Bagus itu Luis Diasnya Saya produktif Ya layaknya sayap aja Dribble bagus Speed kencang Comeninya pasti Oh jangkar Wih jarang nih Biasanya orkest dia Wih bagus nih Ini kayaknya yang bagus deh Comeninya guys Comeninya bagus Nuno Mendes Skip Mikel Moreno Yang kemarin golin Spanyol ya Skip lah Gue gak menarik Dani Olmo nya Booster lagi Aduh gak skip Coba gue penasaran Sama keeper sih Keepernya Emi Martinez Kayaknya lebih Lebih bagus Diego Jota yang kemarin Portugal dah Feeling gue Ini feeling gue ya Coba cek dulu aja Bener Bener Lebih bagus Yang kemarin Diego Jota Portugal Secara statistik Temen-temen ya Cuman Lompatnya disini pun Sama-sama merah Cuman Keunggulan Martinez Dia tinggi aja Jadi kalo secara tinggi Postur Lebih bagus Martinez Tapi secara statistik Lebih bagus Diego Jota Yang kemarin Portugal Temen-temen dah Eh sumpah ini POTW gak ada yang menarik Cok Sumpah gak menarik guys Gak menarik Gue pikir tadi adalah Minyama Ternyata emang gak ada Temen-temen Udah lah Gak sekir aja Gak menarik cuy POTWnya Gak apa-apa Siapa aja Gak ada target Gak ada nyesel Untuk POTW kali ini Dah Gimana Kalian Gacha POTW Italy free Italy gachanya Epicnya gimana guys Coba ketik di kolom komentar Gue dapet pemain Comen Yaudah lah Diterima aja Temen-temen Siapa tau Kalian ada yang free Dapet Del Piero Atau gimana Coba ketik di kolom komentar Yaudah lah Gak menarik POTW kali ini Dan ya Yang menarik tadi free Italinya aja Semoga kalian hoki ya Gue gak hoki Yaudah lah Gak apa-apa Temen-temen Gak apa sih pengen Tapi yaudah lah Gak apa-apa Ketik di kolom komentar Gue mau cabut Bye-bye temen-temen semua Gak ada yang menarik POTWnya Gak ada yang menarik POTWnya